Membangkitkan kembali budaya gotong royong yang terkikis perkembangan jaman. Desa Mengui melaksanakan bulan bakti gotong royong. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jabopura dalam desa adat Mengui. Bakti gotong royong ini bertujuan untuk membangkitkan kembali budaya gotong royong di desa Mengui. Dalam sempatan tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon kelapa dan penebaran benih ikan untuk melestarikan lingkungan desa Mengui. Pemerintahan desa rutin melaksanakan bakti gotong royong setiap tahun sesuai dengan peraturan di tingkat pusat, kabupaten, maupun provinsi. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat desa Mengui. Keterkaitan dengan bulan bakti gotong royong masyarakat desa tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali budaya gotong royong kita di desa Mengui keterkaitan dengan bulan bakti gotong royong ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan satu penanaman pohon kelapa dan kedua penebaran benih ikan yang lain adalah untuk melestarikan lingkungan kita yang ada di desa Mengui. Di samping itu kami dari pemerintahan desa sering rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap tahun sesuai dengan peraturan yaitu di tingkat pusat, di tingkat kabupaten, maupun di tingkat provinsi. Perlaksanaan bulan bakti gotong royong ini untuk kegiatan ini kami melibatkan seluruh masyarakat desa Mengui keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa Mengui. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Karang Taruna, Wiratama Mandalan desa Mengui, Karang Taruna selalu bersinergi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan beragam program. Bakti gotong royong ini diharapkan dapat mempererat persatuan dan kesatuan di desa Mengui. Melalui kegiatan tersebut, Karang Taruna akan selalu bergandengan tangan dan senantiasa memprogramkan kegiatan gotong royong ini agar digelar secara rutin. Pemerintah desa di setiap kegiatan terutama di bidang lingkungan hidup dengan gotong royong ini, kita ingin mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di desa. Kemudian kita juga ingin ikut menjaga ekosistem yang ada di desa, terutama di kali-kali yang akhir-akhir ini mulai tercemar. Untuk itu kami sangat mendukung kegiatan dari pemerintahan desa dalam hal ini penebaran bibit ikan, kemudian yang kedua penanaman pohon yang merupakan juga penghijauan yang ada di desa. Kedepannya generasi muda diharapkan harus mensosialisasikan budaya gotong royong agar budaya luhur warisan nenek moyang tersebut tetap lestari. Acara bulan bakti gotong royong, masyarakat desa mengui yang ditandai dengan pelepasan balon dan pelepasan burung. Tiga, dua, satu.